Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan membuat protektor speaker stereo dengan menggunakan relay 12 volt karena adanya permintaan dari salah satu kalian cara kerjanya mudah protektor ini hanya menunda mengaktifkan speaker sebelum power amplifier normal on Oke saya coba on kan dengan cara memberi supply ya relainya akan on setelah satu atau satu setengah detik setelah diberi tegangan Oke bagaimana rangkaiannya rangkaiannya seperti ini agar dapat digunakan dengan menggunakan tegangan berapapun yang menggunakan zener 12 volt karena relay yang saya gunakan 12 volt dan agar dapat digunakan amplifier stereo maka relainya saya nilai paralel dua buah untuk kiri dan kanan dan ini dari output amplifier dan ini ke speaker rangkaian ini hanya berfungsi untuk menilai power amplifier ke speaker pada saat amplifier di on kan dan nilainya tergantung dari nilai kapasitor C1 R1 dan R3 jilai pada rangkaian ini sekitar 1-1 setengah detik bila kalian ingin merubah delaynya mudahnya kalian rubah saja besar nilai C1 dan rv ini tergantung dari besar tegangan input yang kita berikan perhitungannya bisa kalian lihat pada saat cara penyolderan oke mudah bukan lalu bagaimana cara penyolderannya agar tidak perlu PCB sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlangganan lonceng Oke pertama kalian siapkan dua buah relay agar bisa stereo lalu kalian lem saja kemudian paralel kedua relay dan saya beri dioda pengaman dahulu dioda ini bisa kalian gunakan berlangganan apa saja bisa 1n4148 atau 1n4007 karena di pasaran relay banyak jenisnya jadi kalian coba dahulu berapa besar arus yang mengalir rilai bila diberi tegangan 12 volt contoh disini arus kedua relay bila diberi tegangan 12 volt sebesar kira-kira 50 miliampere sampai 60 miliampere hal ini untuk menentukan besarnya rv yang digunakan misal supply amplifier yang kita gunakan 30 volt maka rv digunakan saya ambil arus tengah saja sekitar 55 miliampere jadi rv sama dengan 30 dikurang 12 dibagi 55 miliampere sekitar 327 ohm dan dayanya 55 miliampere dikali 55 miliampere dan dikali 327 sekitar 0,99 Watt atau 1 Watt jadi rv yang digunakan sebesar 327 ohm 1 Watt bila kita menggunakan resistor per 4 Watt maka kalian paralel saja 4 buah dengan nilai resistor sekitar 327 kali 4 sekitar 1308 Ohm atau kalian paralel dikali 5 buah dengan nilai resistor sekitar 327 dikali 5 sekitar 1635 Ohm terserah kalian ingin menggunakan yang mana lalu salah satu gabungan rilai saya beri kabel merah sebagai titik positif input lalu karena masih percobaan saya pasang kapasitor 22 mikrofarad bisa juga kalian langsung gunakan kapasitor 470 mikrofarad sesuai gambar dan gabung dengan cara dililit positif kapasitor dengan R1 R1 disini sebesar 10 kilo ohm kemudian kalian nilid katoda zener 12 volt ke ujung R1 satunya dan anoda zener ke negatif kapasitor kemudian emitter transistor BC547 kalian lilit ke negatif kapasitor lalu gabungan katoda zener solder ke positif relay dan solder kolektor BC547 ke gabungan negatif relay kemudian saya solder gabungan negatif kapasitor dan saya beri kabel hitam karena ini merupakan titik negatif input dan saya rapikan dahulu kalian perhatikan ini basis dari transistor BC547 dan ini gabungan kapasitor positif dengan R1 kita tinggal tambah R3 terakhir dari percobaan ini saya menggunakan R3 sebesar 10 kilo ohm karena tidak sesuai secara teori 100% jadi saya masih coba-coba maka agar terjadi delay saya minimum 1 detik kapasitor 22 mikrofarad saya paralel dengan 470 mikrofarad dan dengan menambah kapasitor 470 mikrofarad rangkaian ini sudah dapat menilai selama satu setengah detik Oke rangkaian ini sudah saya rancang mudah untuk mengganti besar nilai kapasitor dan R3 jadi bisa kalian coba-coba sendiri di rumah Oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai